Halo sobatku, kembali lagi bersama gue, Sipotor Indra. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan bahas salah satu permainan yang keren banget, yaitu adalah Mecha. Kita bisa untuk upgrade, ini saiznya masih kecil banget, seperti saat awal-awal kita mendownload Last Fortress. Tapi sekarang Last Fortress juga gede kan, karena patchnya udah bertambah terus, heronya pun juga bertambah dan sesuai dengan cerita yang ada. Dan Mecha Domination sendiri saat animasi pertama mesti saat kayak gini error, dan kita cuma bisa untuk men-skip. Kerennya lagi nih, gambar bentuknya itu sangat tiga dimensi, dan versinya Dino Sword. Gokilnya lagi nih, nah. Ada suaranya dari setiap karakter yang ada. Kita akan coba. Ini buat kalian bisa untuk follow up. Ini versi base-nya dia ya. Kita arahin, kita ambil gajahnya dulu. Ini jadi gue udah mainin di game, di bagian ponsel, namun belum gue record. Jadi, yang bikin gokil nih. Ini kan bahamut dia. Tapi, bentuknya kayak gini si gajahnya. Racikan manusia, racikan robot lah guys. Tapi lucu, gokil banget. Ini kita bisa untuk capture, dan mendapatkan capture hewan-hewan kayak gini, ataupun Dino Sword-nya. Itu kan bisa untuk ambil dari kayak ngelawan zombie yang ada. Tapi, kita dalam bentuk penjelajahan di dunia. Nanti kayak gitu, kita akan coba untuk skip langsung ya. Karena ini masih tahap tutorial. Tutorial-nya sih kayak gini banget sih guys. Lama banget. Ini ngambil chest yang ada. Ini kayak apa ya? Introduce aja ya. Memperkenalkan sebuah in-game-nya saat awal-awal. Ini base-nya, lalu mengupgrade XP-nya. Dan kita mengupgrade XP-nya yaitu dalam bentuk company, ataupun beast yang ada. Hewan, ya bisa dikatakan monster ya di bagian sini. Tapi, aslinya sih menurut gue sih robot gitu. Dan battle-nya kayak gini banget guys. Battle-nya kita bisa untuk atur seperti... Atur. Dan bagian belakang ini, yaitu gue tutupin ya. Jadi di bagian sini, kita bisa untuk melewarkan sebuah ultimate dari setiap karakternya kita. Dan nanti kamu bisa untuk skip, lalu X2, X3, dan juga auto mode. Sama halnya di bagian last fortress, jika VIP kalian gunakan, maka itu akan menjadi permanen. Dan menggunakan VIP-nya dengan menggunakan diamond yang ada. Sama banget. Dan ini gamenya termasuk apa bang? Ini adalah game strategi. Jadi kelihatannya keren banget kayak gini. Namun juga sama kayak di bagiannya last fortress. Yaitu dengan versi guild-guild yang ada. Jadi sembari guild-guild yang ada, maka kamu bisa untuk mengaktifkannya. Dan server yang digunakan, belum gue ketahuin juga. Gue akan coba untuk memulai in-game ini nanti. Oke, next time. Kita akan lo lihat ya, kecocokannya itu kerennya. Dimana kayak gitu. Nah ini adalah area tempat kita, ataupun markas kita nantinya. Kedepannya. Namun masih di tahap dimana kamu bisa harus menyelesaikan misi-misi yang ada dan sebagainya. Kayak gitu guys. Yang bikin seru di game ini, ya biasa ya saat awal-awal. Nanti kalau kamu udah pertengahan, gimana? Lihat aja. Kamu jeleh apa enggak? Kamu bosan atau enggak? Kayak gitu guys. Ini ada bentuknya Asken nanti. Jadi penggabungan dari hero, kalau di bagian Last Fortress. Tapi di bagiannya Domination Beast ini, yaitu adalah robot yang ada. Kita gunakan secara manual. Bahamut pun mengeluarkan sebuah rudal yang ada di bagian sini. Kerennya Labi itu adalah garis cerita. Garis cerita dari ingamenya itu gue akuin seru. Dan juga kecocokan dalam sebuah ucapannya pun udah ada voice-nya. Apalagi gambarnya ini kamu bisa untuk zoom in banget. Nih kayak gini kan di zoom in. Zoom out pun juga bisa. Kita nyelesaikan misi, dapat berbagai macam hadiah yang ada. Nah itulah dari permainan di bagian sini. Nanti untuk penyelesaian di bagian CP pun kita harus mendapatkan dari Beast. Kita masuk ke bagian Alter namanya. Lalu klik aja. Jika sama, maka akan bertambah bintangnya. Bintang hingga ke bintang 5 untuk Sang Gajah. Kurang tahu ya, dia akan naik ke bagian SS. SSR ataupun SSR itu harus meningkatkan 5-5-5 kayak gitu atau enggak. Dan di sini ada sistem untuk foto juga. Gokilnya seperti itu. Ini gajahnya pun enggak kelihatan sih. Yaudahlah, enggak apa-apa. Dan koleksi beast-nya itu cukup banyak juga loh. Ada yang SR, SR. Ini ada SSR. Nah, bentuknya Gorilla. Deadweed. Ini kenapa enggak muncul? Biasanya harusnya muncul ya. SR, R, dan juga SSR. Nah, untuk selebihnya kamu bisa untuk lihatin dari hal-hal lainnya. Dari YouTuber-YouTuber lainnya yang suka untuk permainan game strategi. Ini masuknya kategorinya adalah strategi ya guys. Dan di sinilah kamu bisa untuk mendapatkan tambahan. Nah, tambahkan dengan menggunakan diamond. Ini seperti ini 100 VIP membayar 200 diamond. Beda ya. Kalau 100 ya 100. Kalau di sini hampir 2 kali lipatnya kita membayar dengan menggunakan diamond. Mungkin kita akan mendapatkan diamond-nya termasuk banyak. Kayak gitu. Kita pun juga langsung naik nih. Jadi penambahan jam server-nya 5 jam 30. Jadi jam berapa ini? Jam setengah 2. Pergantian server-nya jam 7 ya. Jam 7 pagi setiap hari. Di bagian domination ini. Oke, mungkin reviewnya cukup singkat padat dan jelas aja ya. Ini udah 7 menitan gue membuatin videonya. Semoga suka. Gue review aja. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!